Ya ini kita ingin memastikan persiapan untuk ASEAN SAMEB di bulan Mei Saya melihat beberapa venue sudah siap semuanya Tinggal sentuhan sedikit-sedikit Tetapi yang paling penting ini nanti juga Kita ingin mempromosikan juga Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas Di Gulumor ini bagus Kita lihat di Labuan Bajo juga bagus saya kira Ya semuanya di tengok kanan, tengok kiri, semuanya bagus dan tidak Ya Sejauh ini ada beberapa negara yang berkumpulkan? Ya semua anggota ASEAN Aduh Terima kasih Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Gulumor Setelah selesai Ini akan memperbaiki konektivitas Dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas Sehingga kawasan antara Labuan Bajo dan Gulumor ini nanti akan bisa terkembang dengan baik Jadi pengembangan Labuan Bajo akan terdekung oleh kawasan Pertama ini kita akan memperbaiki korektivitas jalan jalan kita Kalo pertama dulu masyarakat di sini dari Gulumori yang sampai Gulum Bajo itu setengah mati Dari jalan bahkan yang meresahkan masyarakat jadi ketika banyak anak-anak yang tiari justru banyak yang korban karena aksesnya gak ada dulu itu orang mau ke Lebon Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam tapi dengan dibangunnya sarana-rasaran ini, jalan ini orang ke Lebon Bajo itu paling lama 30 menit hadirnya jalan pembangunan ini kemarin dan jalan ini sudah sampai seperti ini jadi masyarakat disini dari desa Gulumuri, Berloka dan Macan Tanggar itu sangat senang dan bangga karena dari ketertinggalan itu sekarang sudah merdeka rasanya saya yang profesinya sebagai driver, kami sangat senang artinya ini juga membantu kami dalam membuka kami sebagai driver pariwisata membuka akses baru untuk daerah-daerah wisata seperti spot-spot foto karena ini kan bukit-bukitnya bagus sekali dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan jalan pelabuhan baju ke Gulumuri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati